Halo Nama saya Golang Kamu bisa Cari di Google Terima kasih Ya kenalkan Selamat saya Angko Gong Gambarnya kapan? Gambarnya kapan? Hari Jumat Ini menggambarnya tidak melihat ya? Maksudnya tidak ada gambar Ini melihat Terima kasih Sekarang saya, Golagong, sedang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini Kepala Dinasnya Pak Erwan. Kepala Dinas Pak siapa ya? Ahyani. Pak Erwan, GPMB. Pak Taufik, PLT Kepala Dinas Kepala Kalimantan Timur. Acaranya apa ya? Masa di sini, nama Pak? Silahkan. Festival Library Tour. Ya, jadi banyak beberapa hal tadi yang kita saksikan tadi ada acara bloggasing, permen tradisi. Intinya kreasi untuk rekreasi, permen rekreasi, tapi sekaligus untuk mengenang tidak menghilangkan tradisi. Tradisi ya? Ya, tradisi. Nah, sekarang ini kita kesana? Ya, kita akan kesana melanjutkan emailnya ke... Inklusi, Pak. Jadi, salah satu pembinaan yang kita olah untuk pembuatan kue. Oh, perpustakaan berbasis inklusi sosial. Library Tour. Sini. Dia PMB Provinsi Kalimantan Timur. Ini luas ya, perpustakaannya anak. Jadi jogging kan selalu diadil-adil oleh komunitas ya di ruang publik Jalan Alun. Melangkati dari sini. Jadi yang depan itu sudah cukup berkesan itu. Pengen sama duduk tadi. Duduk, kopi, gitu ya. Kopi. Karena itu hanya ada di wilayah komunitas. Cafe Baca. Ya kan? Girl with a Kebun ke di rumah? Punya taman? Punya taman? Kalau tamannya layu Kasih tau bunda Bunda siram tanaman Bernyanyi Halo Nama saya Golagong Kamu bisa cari Ini juga Terima kasih Disini ada jajaran dari GPMB Provinsi Kalimantan Timur Ada juga Dan juga ada teman-teman Teman-teman yang turut serta Bersamai dalam pelatihan bahasa isyarat kali ini Dan pelatihan bahasa isyarat kali ini Diselenggarakan oleh Kalia Atau Ketua Literasi dan Budaya Etap Jadi kita kurang lebih disini Ada 25 anak Dimana 10 teman turi Yang hadirnya hadir 10 atau 11 Kemudian juga ada teman dengar Sekitar 15 orang Dan program dari pelatihan bahasa isyarat Dari Kalia itu namanya Yang berisyaratan Kalau gitu Kita langsung aja Disini sudah ada juga bahasa isyarat Dan disana sudah ada Anita Anita ini adalah Salah satu mentor Beliau Teman-teman Tuli Dan mengajarkan bahasa isyarat Dalam kelas berisyaratan Mohon kami informasikan Kenapa sih Harus teman-teman Yang mengajarkan bahasa isyarat Dan teman-teman Dengan seperti kita Karena itu adalah Salah satu identitas mereka Dan budaya mereka Mereka yang punya hak Dan mereka yang memberikan Informasi terkait budaya mereka Kepada kita Semoga banggala kita Bisa belajar Terkait budaya mereka Silahkan Anita Danaudah Danbudaya Januari 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 Seperti ini bisa Jangan, Cangka Januari Januari Pasai Danaudah Danaudah Terima kasih telah menonton Ini ada tulisan oleh Bung Hatta Bung Hatta bilang, saya tidak ada masalah di penjara, saya siap di penjara Yang penting ada buku bersama saya Saya Ahyanif Adiano Rendiani, Pada Dinas Karsipan dan Perpustakaan Putai Kartanegara Pada hari ini kami melakukan atau memprosesi terlebih dari yang diinisiasi oleh Dinas Karsipan dan Karsipan Provinsi Bukan sama dengan JPMB dan kawan-kawan komunitas Dan pada hari ini tur disampai di Tenggarong Dan sebenarnya itu ada acara yang bisa merindah Pada kesempatan ini kami melakukan beberapa acara antara lain Begasing yang tadi dilakukan pada saat awal perjumpaan di lokasi Setelah itu melihat foto-foto Arsip, pameran Arsip dan selanjutnya adalah inklusi sosial Yang dilakukan oleh kawan-kawan perpustakaan Khususnya untuk pembuatan kue temukunci Setelah itu kita juga melaksanakan Melihat-lihat kantor perpustakaan yang ada di kami Dan selanjutnya program ke depan mungkin Tool library ini menjadi bagian mungkin Yang akan kita usulkan ataupun kita support untuk ke depan Karena selain bisa berproses untuk kegiatan sebagai informasi ke masyarakat Sebagai literasi ataupun minat baca masyarakat Dan baik untuk adik-adik mahasiswa, pelajar, agar Seluruh yang berhubungan dengan kemasyarakat Dan ini bisa kita laksanakan Program ke depan Kuta Ikatan Negara khususnya akan melakukan proses Pembuatan ataupun pelaksanaan kegiatan Yang hubungannya dengan perpustakaan desa Nah perpustakaan desa ini mungkin dari 193 desa Mungkin kami akan melakukan tahapan-tahapan Untuk pembangunan perpustakaan desa itu sendiri Yang sekarang sudah dilakukan adalah Sebagai percontohan ada 3 unit Pertama desa yang sudah dibangun Dan diserahkan kepada desa Pengelolaannya pun itu dilakukan oleh desa sendiri